Sinopsis Roy Kiyoshi Anak Indigo hari ini selasa 22 Mei 2018 Berikut sinopsis Roy Kiyoshi Anak Indigo hari ini selasa 22 Mei 2018 Roy didatangi hantu kakek berkepala miring dan hantu perempuan Kedua hantu penasaran ini meminta pertolongan pada Roy Roy kemudian mendapat kegambaran dari metu batinnya Kalau hantu kakek-kakek itu meninggal karena dibunuh dengan keri didorong seseorang dari lantai dua rumahnya Sementara hantu perempuan itu juga dibunuh dengan disekap oleh seorang laki-laki menggunakan bantal Padahal saat itu perempuan tersebut sedang sakit Kemudian Roy melalui metu batinnya mendapat petunjuk kalau kedua hantu itu saling berhubungan dan ada hubungan semasa hidupnya Mereka ternyata adalah ayah dan anak Sedangkan si pembunuh merupakan satu orang yakni menantunya sendiri yang bernama Ronnie Ronnie membunuh istrinya sendiri dan juga ayah dari istrinya Namun, Ronnie melempar kesalahan itu ke Donnie, anak tirinya atau yang merupakan anak kandung dari istri Ronnie Roy mencoba membongkar kejahatan ini Namun, papa dan mamanya kali ini menentang keras karena berpikir hal ini akan membahayakan Roy Pasalnya, yang Roy hadapi sekarang adalah masalah kejahatan dan pembunuhan Tapi, meski Roy telah dilarang, ia tidak bisa menolak panggilan metu batinnya untuk selalu siap menolong orang lain kapan saja dan di mana saja Sinopsis Roy Kiyoshi anak Indigo hari ini selasa 22 Mei 2018 Di sekolah, ada guru baru yang mengenakan hijab bernama Bu Rima Ronnie terkejut saat mengetahui Rima ternyata tunangan dari Ronnie Roy pun tidak tinggal dia melihat Rima yang merupakan orang baik dekat dengan Ronnie yang jahat Roy yang dibantu Bu Susi mencoba meyakinkan Rima Tapi Rima malah bingung dan takut dengan apa yang diucapkan Roy Ronnie sendiri juga kaget mengetahui bahwa Roy bisa tahu semua dosa dan perbuatannya dahulu yang telah membunuh istri dan ayah istrinya Roy pun tetap berusaha meski Rima tak percaya padanya Roy terus mengikuti Rima yang berada dalam masalah karena hantu istri Ronnie terus menempel padanya Hantu istri Ronnie itu berencana menggunakan jasa terima untuk membalaskan dendamnya pada Ronnie Papa dan mama Roy dibuat panik lantaran Roy yang tidak juga pulang ke rumah sampai malam dari sekolah Tak hanya cemas, papa dan mama Roy juga geram dengan tingkah Roy Mereka mencurigai Roy tetap ikut campur dalam mengungkap kejahatan Ronnie Hal ini pun membuat mereka sangat cemas dengan keselamatan Roy Akhirnya, berkat bantuan dari penglihatan Matthew Batin Roy, satu persatu semuanya terungkap Jasad kakek ternyata dikubur Ronnie di samping rumah Saat meninggalnya Seng Kakek, warga siap membantunya mengurus jenazahnya Namun, Ronnie mengatakan ia akan melapor pada polisi dan mengautopsi jasad Seng Kakek Padahal, Ronnie tidak pernah melaporkan kejadian musibah terbunuhnya kakek karena Ronnie takut polisi akan menemukan sidik jarinya Dari terbongkarnya kuburan kakek, semua kejahatan Ronnie ikut terbongkar Rima sampai menyesal karena sempat tidak mempercayai Roy Roy juga melalui Matthew Batinnya telah berhasil membuka Matthew Dodi Cucu hantu kakek yang suka mabuk, suka mengambil paksa barang milik orang lain yang tengah berniat bunuh diri akibat frustasi karena cinta Namun, usaha bunuh dirinya berhasil digagalkan oleh Roy yang ditemani oleh papa dan mamanya Demikian sinopsis Roy Kiyoshi anak indigo hari ini, selasa 22 Mei 2018 Terima kasih telah menonton